Pemirsa Etalase Kebajikan menggelar kembali Ruang Bahagia II yang melibatkan 2.000 santri, yatim, duafa, dan penghafal Al-Quran yang bertepatan untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Rabu 22 Maret 2023, Etalase Kebajikan menggelar kembali Ruang Bahagia II yang bertepatan untuk menyambut bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi bersama 2.000 santri yatim, duafa, dan penghafal Al-Quran di Bumi Pasundan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jampi Al-Haris, anggota DPR RI Hassan Basri Agus, Forkopimda dan Imam Masjid Gaza Palestina Sheikh Jihad Nasir Arobi. Selain itu juga menghadirkan artis ibu kota Rizky Rido. Founder Etalase Kebajikan Rika Sunita mengatakan bahwa Etalase Kebajikan bermitra hampir ke seluruh pondok pesantren, panti asuhan, rumah tafis, dan individu. Selain itu kegiatan ini diadakan rutin setiap bulan sekali, tetapi dengan skala yang kecil hanya 200-300 anak. Yang diadakan biasanya di Kampung Raja, Jambi Paradise, dengan anak-anak yang berbeda. Sehingga tidak hanya satu panti asuhan maupun satu pondok saja, hal ini bertujuan agar anak yatim piatu tidak merasa jenuh. Rika juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris yang sudah mensupport dan memberi santunan berupa uang tunai dan pingkisan kepada 2.000 anak yatim piatu tersebut. 200-500-900, kita ingin membawa mereka ke Kampung Raja, Jambi Paradise, atau Kursiti, dan lain-lain dengan anak-anak yang berbeda. Sehingga tidak hanya cuma satu panti ataupun satu pondok, tapi kita kira mereka harus mendapatkan kebahagiaan. Karena kita tahu mengapa Tuhan maupun ke para yang diadakan ini pasti akan sempat tidak ada hiburan mereka terus. Selain itu, Suandi selaku ketua pelaksana kegiatan menyebutkan tujuan kegiatan ini untuk menenangkan hati anak yatim piatu, fakir miskin, termasuk juga santri-santri pondok pesantren. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hati daripada para santri, para penghapal alpohonan yang sedang berhimpi dengan menghapal dan dia pengenang refreshing dan lain-lain sebagainya, maka kita bawa mereka itu secara outbound di Kampung Raja dan lain-lain sebagainya. Dan mereka dalam bermain, tapi mereka menghapal. Mereka menghapal. Ada yang disarul, ada juga yang disarul, ada yang disarul, ada juga yang disarul. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.